Aku tak menyukai taman kota ini. Sekaranglah sampai nanti, jangan kau lupa tukang balik. Dari sini awal langkah kita, menitik cita sampai beranjat tua. Kau tahu kenapa? Karena ada sesuatu yang kurang dari tanah kota sekolah. Membuka kenangan yang ada, kenangan tentang kota kita. Seharusnya tempat ini berukuran luas, terlalu kempit untuk disebut kawan-kawan. Mungkin lebih baik disatukan dengan pendoko yang ada di seberangnya. Padahal semua harus mengalah untuk kempatianannya. Bukarno berorasi menyemangati pasukan Siliwangi. 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 Mengutip sejarah dengan caranya sendiri, memapas bukit cadas, membuat sayuran air dari sungai Cilutung ke sawas luas 400 meter persegi miliknya, dan mengahiri sawas luas 60 hectare di kampung Pasir Kadu, Kabupaten Tasik Malaya. Perempuan perair Kalpataru itu bernama Maero. Di sampingnya, seorang lelaki pernah melakukan hal sama yaitu membangun saluran irigasi, menembus perbukitan sehingga membentuk sebuah terorongan sepanjang 200 meter selama 6 tahun dengan menggunakan ratusan pahat untuk menembus bukit. Nama lelaki itu, Abdul Reza, peraih Kalpataru, selesai setahun dengan Maero. Jembatan Bambu yang menghubungkan kesanggiratan dengan kesanggiratan cimera Kabupaten Ciamisi. Sekarang, kedua orang hebat itu diabadikan menjadi patung. Sayangnya, jangankan terinspirasi mengenalnya kedua tokoh itu saja tidak. Jadi, menurutku, taman kota itu tak hanya dirawat fisiknya saja, tapi sejarahnya juga. Aku menyukai tempat ini, kamu saat bersamamu. Apakah kamu setuju? Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Benarangan ke atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton